Intro Presiden Jogowi Dodo mengungkapkan tugas cita atas kepergian penyanyi Titik Kempot Diketahui, Titik Kempot meninggal dunia pada hari ini selasa pagi Tanggal 5 Mei 2020 di Rumah Sakit Kas Ibu Solo Presiden Jogowi mengunggah potret yang menampilkan dirinya bersama sang istri dan juga Titik Kempot Potret tersebut diunggah Presiden Jogowi ke Instagram pribadinya Memulai caption yang ditulisnya, Presiden Jogowi mengatakan bahwa Titik Kempot sempat menggelar konser amal dari rumah Konser tersebut dikelar guna mengumpulkan tunasi bagi penanganan pandemi Saya mengikuti konser amal dari rumah Mas Titik Kempot pada hari Sabtu 11 April lalu Yang dikelar untuk mengumpulkan tunasi bagi penanganan pandemi Lewat konser itu, Mas Titik Kempot telah ikut membantu pemerintah daerah Agar para warga tak mutik demi memutus mata rantai penularan virus ke kampung halaman Tulis Presiden Jogowi Presiden Jogowi mengatakan, pagi ini dirinya mendengar kabar duka mengenai meninggalnya Titik Kempot Presiden pun mengungkapkan dukanya atas kepergian sang legenda Pagi ini, saya dengar Mas Titik Kempot telah berpulang Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Tulis Presiden Jogowi Tuka cita saya yang mendalam kepada sekenap keluarga besar Mas Titik Kempot Kepada para insan musik Indonesia Juga kepada seluruh sobat ambiar dimanapun berada Tulisnya menambahkan Presiden Jogowi juga berdoa Agar Almarhum Titik Kempot Mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Dan keluarga yang ditinggalkan diberkekuatan dan kesabaran Semoga Almarhum mendapatkan tempat nan lapang di sisinya Dan keluarga yang ditinggalkan kiranya diberkekuatan dan kesabaran Tulis Presiden Jogowi Selamat jalan The Godfather of Broken Heart Tulis Presiden Jogowi Mengakhiri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax